Ketika bicara budaya, budaya itu ada dua, ada budaya benda dan budaya tak benda. Dan Mak Sumai menempati posisi yang sangat penting sebagai warisan budaya tak benda bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sekali lagi, kita mungkin serem melihat Mak Sumai, tapi takut jangan gitu. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Ya, menyambung kisah-kisah tentang hantu gitu ya. Ini ada satu nama hantu yang populer, terkenal ini. Di kawasan hulu-hulu Sungai Musi ya. Ada yang menyebutnya sebagai Mak Sumai. Tidak diketahui juga ya, dari mana asal kata Mak Sumai. Tapi kata Mak di depan, itu mencirikan satu bentuk ya. Bahwa hantu ini kayak Mak-Mak gitu ya. Sifatnya kayak Mak-Mak. Feminin, dewasa, bahkan tua, dan bersifat apa ya? Keibuan gitu ya. Di beberapa kisah-kisah masyarakat di hulu Sungai Musi, dipercaya bahwa Mak Sumai itu ada di kebun-kebun. Ada di rumpun-rumpun bambu. Atau ada dekat-dekat pemukiman. Artinya, kehadiran Mak Sumai itu tidak terlepas di kawasan pemukiman manusia ya. Apalagi ketika Mak Sumai ada di kebun durian, ada di kebun karet, ada di kebun duku gitu ya. Artinya Mak Sumai ini terikat oleh satu kondisi geografis ya. Ada ikatan geografis antara Mak Sumai dengan pemukiman manusia. Uniknya, hantu Mak Sumai ini selalu menyasar anak kecil gitu ya. Diceritakan bahwa kalau anak kecil main di rumpun bambu atau di kebun buah, nanti akan diambil Mak Sumai gitu kan. Sehingga cerita itu berakar kuat bagi banyak orang Sumatera Selatan. Sehingga ketika kata-kata Mak Sumai itu disebutkan, ada rasa apa? Rasa takut ya. Ada merinding, gusbam gitu ya. Gusbam merinding ya. Ada ketakutan, bahkan bagi orang dewasa tidak juga hilang rasa takutnya akan Mak Sumai. Ketika berada di sekitar kebun gitu ya. Ini kita akan menceritakan Mak Sumai misalnya dari sisi kemunculan gitu ya. Kalau hantu yang namanya vampir itu takut matahari, dia keluar dari maghrib sampai hanya jam 5 pagi, fajar gitu ya. Hantu Mak Sumai itu 24 jam gitu. Ini menarik ya. Ada hantu yang bisa ada di siang hari, ada hantu yang ada bisa di tengah hari bolong, ada di sore hari, kapan saja dia mau hadir. Bisa kapan saja waktunya. Ini berarti hantu Mak Sumai itu lebih general ya. Hantu Mak Sumai bukan refleksi atau gambaran tentang ketakutan akan kegelapan. Beda dengan vampir. Vampir muncul karena ada kegelapan. Sehingga konteks vampir selalu kegelapan. Atau didekatkan, diikatkan oleh kekuasaan dan kekuatan-kekuatan gelap yang jahat. Itu vampir. Tapi karena kalau Mak Sumai enggak gitu. Mak Sumai itu justru muncul ketika panen durian gitu ya. Ketika anak-anak iseng mencari duku. Ketika orang mencari makan dengan nyadap karet gitu ya. Artinya, Mak Sumai ini dekat sekali dengan kehidupan, peri kehidupan sehari-hari. Mak Sumai dekat sekali dengan bagaimana orang Sumatera Selatan menyikapi tempat tinggal dan tempat kehidupannya. Oke, ini menarik ya. Orang kita bicara morfologi. Kita enggak bicara hantu sebagai satu yang amorpus. Bukan kayak Kasper. Kasper itu amorpus ya, gelembung blop gitu seperti asep, jalan-jalan. Mak Sumai enggak gitu. Mak Sumai ini, kalau saya boleh gambarkan ya. Kalau boleh digambarkan. Mak Sumai selalu, kehadiran Mak Sumai selalu dibarengi oleh bentuk tapak kaki. Dan kalau kita cermat, tapak kaki Mak Sumai itu sangat mirip dengan tapak kaki harimau. Pantera Tigris Sumaterai. Dan habitat tempat Mak Sumai itu ada, itu sangat dekat dengan habitat harimau. Misalnya kebundurian. Orang jarang tahu kalau harimau itu suka durian gitu ya. Harimau selalu datang di mana ada panen durian gitu ya. Jadi, bentuk Mak Sumai, karena dia setengah manusia dan setengah harimau, saya lebih cenderung memasukkan ke kelas goblin atau ke kelas siluman gitu ya. Berkepala manusia, berbadan, mungkin tidak etis ya, karena badannya terdeformasi. Ada yang menyatakan perutnya buncit, payudaranya bagaimana rupa. Tapi kakinya kaki harimau gitu. Kalau bagi saya, gambaran Mak Sumai yang sedemikian, dan morfologi bentuk Mak Sumai dari mulai ujung kepala dan ujung kaki sebagai siluman, barangkali ini berhubungan dengan kisah-kisah Sumatera di era animisme dan dinamisme. Kalau boleh dikatakan demikian. Bahwa leluhur, apa roh-roh yang menjaga hutan-hutan Sumatera, itu adalah Mak Sumai. Sebagai siluman, sebagai goblin. Tetapi juga ada bentuk Mak Sumai sebagai peri, fairy tales. Ada yang menggambarkan Mak Sumai itu jalan di antara kebun atau di antara pokok bambu itu cepat berkelebat. Saya pernah sekali menemukan hal ini justru di riau ya. Jadi ada tempat bekas hutan terbakar, mungkin ini beda-beda sama asap. Tapi saya bisa melihat sebuah bayangan seperti wanita itu menyisip di antara pokok-pokok yang sudah kering. Tapi tentu saja gambaran Mak Sumai bisa berbeda-beda. Siluman atau bukan siluman, peri atau bukan peri, ini memang banyak sekali bentuknya tergantung tanda petik seberapa takut kita. Semakin takut, maka bentuknya semakin kacau. Barangkali ada yang bilang Mak Sumai ini cantik. Ada juga cerita yang bilang begitu, bahwa dia bertemu dengan wanita cantik di kebun karet. Ini Mak Sumai juga. Tapi karena orang ini hanya seram, tidak takut, bentuk Mak Sumainya menjadi indah. Tapi kalau ditanya Mak Sumai bentuknya apa, mungkin karena saya juga orang Sumatera Selatan. Mungkin secara empiris, secara kebudayaan, secara memori kolektif, saya akan menyebutnya sebagai siluman. Ketika dewasa, lucunya kata-kata Mak Sumai ini sering diucapkan di antara para orang dewasa. Kalau ada orang Palembang dan orang Sumsel gitu ya. Bicara Mak Sumai itu selalu sumuringah, mengingatkan kita akan masa kecil kita gitu. Jadi Mak Sumai punya fungsi pemersatu gitu ya. Mak Sumai punya fungsi sebagai ikon identitas. Betapa pentingnya hantu ya. Bahwa hantu sekelas Mak Sumai bisa menyatukan gitu ya. Bisa menyatukan orang seluas wilayah itu gitu. Kayaknya kita harus menciptakan Mak Sumai-Mak Sumai lain di seluruh Indonesia. Sehingga ada kerinduan, ada kangen dengan kampung, ada rasa persatuan. Ya kalau di Instagram, orang disatukan sama tokoh namanya misalnya Nyonya'e gitu ya. Yang menyatukan para pria di seluruh jagad Instagram gitu. Mak Sumai ini adalah tokoh emak-emak yang menyatukan para pemerhati budaya Sumatera gitu ya. Sehingga kalau Mak Sumai hilang, akan hilang seluruhnya. Nah ini perlu kita cermati gitu. Kita perlu melestarikan Mak Sumai. Barangkali ini menjadi hal penting karena soalan identitas. Nah ketika identitas dipertanyakan, tentu ada soal kebanggaan. Betapa bangganya ya orang Sumsel punya Mak Sumai gitu. Barangkali daerah lain juga punya hal-hal yang serupa. Dan itu perlu apa namanya digali, dicatat, didokumentasikan. Sehingga hantu, nama hantu itu adalah bagian kekayaan budaya tak benda. Aset budaya tak benda. Nah ini bukan soalan main-main. Ketika bicara budaya, budaya itu ada dua. Ada budaya benda dan budaya tak benda. Dan Mak Sumai menempati posisi yang sangat penting sebagai warisan budaya tak benda bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sekali lagi, kita mungkin serem melihat Mak Sumai. Tapi takut jangan gitu. Karena bagaimanapun kita menyaingi Mak Sumai sebagai bagian dari identitas masyarakat kita. Barangkali jika kawan-kawan ingin bertanya lebih dalam tentang Mak Sumai, kita akan tanya jawab di komen dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkembang. Kira-kira demikian tentang Mak Sumai.